Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku saya kalian Sehat? Alhamdulillah Bu Yuni juga sehat Untuk pelajaran pagi ini Kita akan belajar Buku kebersamaan Buku kebersamaan 2G atau tema 7 Nah Anak-anak masih disini Semua dongeng, dongeng, dongeng Terus Bu Yuni juga masih mau melanjutkan dongeng Nah Kalau cerita mengenai dongeng Disebut apa anak-anak kemarin? Yang tokoh-tokohnya Hewan-hewan? Oh iya Fabel Nah ini Bu Yuni juga masih Melanjutkan cerita Fabel Judulnya kalian bisa melihat Coba kalian ambil bukunya Halaman 162 sampai 163 Apa judulnya? Iya Kerah jadi raja hutan Coba Ayo kita simak bersama-sama ya Bu Yuni dulu yang membacakan Kalian hanya menyimak saja Kerah jadi raja hutan Singa Sang raja hutan Mati karena usia tua Para binatang Tidak mempunyai raja lagi Semua binatang Berkumpul untuk memilih raja baru Gajah pun datang Siapa yang harus kita pilih menjadi raja? Ular pun menjawab Raja kita harus berani dan sedih Turung pipit pun tidak ketinggalan Ciu-ciut Cui-ciut Pilih siapa saja yang siap menjadi raja Kera pun ikut menimbrung Aku siap Aku siap Aku siap menjadi raja Kancil pun ikut Menimbrung pembicaraan itu Bagaimana teman-teman Apa kita setuju Keram jadi raja? Semua hewan Menyetujui keram jadi raja Gegap gempita seluruh hewan hutan bersorak Semua gembira dengan keputusan bersama Kini mereka mempunyai raja baru Yaitu Kerah Sayang Tingkah laku kerah sama sekali tidak seperti raja Kerahnya bermalas-malas Sambil menyantap makanan yang rezat-rezat Hal ini Membuat semua hewan kesal Terutama serigala Serigala pun datang Hai kerah Mengapa kerjamu hanya bermalas-malas? Aku adalah raja Aku dapat berbuat suka-suka hatiku Serigala kesal mendat Mendengar jawaban kerah Serigala Lalu menyusun rencana Untuk meninggirkan kerah Serigala Serigala Berkata Hmm Bagaimana Bila kita pergi ke tanah tan kerah Di sana Ada pohon janggu yang berbuat lebar Kerah pun menjawab Di mana Angkatkan aku Aku Rajamu kesana Aku ingin makan buah janggu Sesampainya di tengah hutan Serigala mempersilahkan kerah Untuk memanjat pohon janggu Yang berbuat lebar Kerah yang rakus Melompat ke arah pohon janggu Kerah tidak melihat di bawah pohon janggu itu ada lubang Karena tergesa-gesa Kerah tergerincil Lalu terperosok Masuk lubang Nah Itulah anak-anak sekalian Cerita dongeng Keraja dirajamkan Nah coba Kalian sudah menyemak semua? Nah Sudah Insya Allah Semua sudah ada di Dalam pikiran kalian Sudah ada di otak kalian Sudah disimpen disini Sudah direkam Nanti mesti rekamannya akan keluar Dari cerita keraja diraja hutan tadi Kalian Bisa loh Bercerita Mungkin dengan temenmu yang belum Pernah membacanya Atau dengan adikmu di rumah Kalau kalian menceritakan kembali Cerita yang sudah kamu baca Atau sudah kamu dengarkan Tidak harus Mesti sama Kata-katanya Yang ada di buku Ataupun yang sudah kamu dengar Yang penting ini cerita tadi Yang penting ini cerita tadi Sama Mau? Oke Kalau kalian bisa memperaktekan itu Berarti Menyimak Cerita dari bu Yuni tadi Sudah terserap ke dalam otakmu Untuk itu Tidak hanya bercerita saja Ayo kita belajar Cara Menjawab Pertanyaan Yang ada di Bacaan tadi Atau di domeng tadi Yang sudah kalian simak Ayo Nah Ayo kita lanjutkan Kalau tadi Kalian sudah mendengarkan Domeng Ya Kita lanjutkan Akan belajar Menjawab Pertanyaan Dari Domeng Yang sudah kalian dengar Baik Menjawab Pertanyaan Domeng Dalam menjawab Pertanyaan Domeng Nanti ada dua macam Yang pertama Dijawab Lengkap Dengan jawaban lengkap Yang kedua Dengan jawaban singkat Apabila Anak-anak Menjawab Pertanyaan Dengan kaliman lengkap Nah Sekarang Coba perhatikan Contoh Dari pertanyaan Siapa Yang mati Karena usia tua Anak-anak Kalimat panyanya yang mana Oh Siapa Sudah memilih Tandai Merah Biar tidak lupa Karena Nah Nanti Untuk menjawab Jawaban lengkap Kalian Tinggal Menghilangkan Atau Kata-tandai Tanyanya Boleh di garis Boleh Dilingkari Itu hanya Sebagai Pengingat Saja Kalau Kalian sudah Paham Betul Tidak perlu Ditulis Tidak apa-apa Sekarang Lalu Kalian harus Menjawab Secara Singkat Dari kalimat Pertanyaan Di atas Kalian tidak Tidak perlu Menuliskan Langsung Jawabannya Saja Siapa yang Tadi Karena Usia Tua Singa Sang Raja Hutan Sudah cukup Kalian singkat Sudah Paham Oke Kalian bisa Belajar Menjawab Pertanyaan Dengan Secara Pandang Ataupun Secara Singkat Atau Pendek Kita lanjutkan Pelajaran Selanjutnya Biar Tama Timber Ini Masih ada Naitannya Dengan Domain Nadi Loh Kok harus ada Naitannya Iya Apa yang akan Kita pelajari Selanjutnya Yaitu Membuat Percakapan Yang Berisi Kalimat Yang Menggunakan Kata Sapaan Di dalam Kata Banyak Sekali Kata Sapaannya Sekarang Coba Kenapa itu Kata Sapaan Kata Sapaan Digunakan Untuk Menyampang Seseorang Yang Diajak Berbicara Atau Komunikasi Baik Secara Risar Maupun Bertulis Yang Yang Ketua Kata Sapaan Dapat Berupa Nama Diri Atau Kekerabatan Seperti Nama Diri Itu Apa Bapak Ibu Kakak Saudara Kau Kawan Yang Ketiga Kata Sapaan Juga Dapat Berupa Nama Jabatan Atau Pakar Contohnya Profesor Anak-anak Tau gak Profesor itu Bebat Siapa yang ingin Menjadi Profesor Nah Profesor itu Apa Tau Mana Oh iya Tuh Orangnya itu Belajarnya Dari TKSD SMP SMA Perburuan Tinggi Sarjana Atau S1 S2 S3 Atau Ini juga Yang terkenal Dengan Doktor Yang terakhir Karena Yang peneliti Ya Dan diakui Oleh Bukara Sudah Dikuji Jogok Akhirnya Ya Mendapat Gelar Atau Profesor Siapa Coba Yang ingin Lagi Terambah Banyak Yang menjadi Profesor Ada Juga Kepen Kepen Iya Kepen itu Ini Jabatan Biasanya Yang ada Di TNI Satu Lagi Ini Siapa Yang pengen Menjadi Dokter Nah Ini Dokter Biasanya Apa Yang tugasnya Bisa Menjadi Bukan Orang Yang Sakit Apa Yang Sudah Tahu Apa itu Kata Sapaan Terus Terus Kata Sapaan Itu berapa Apa Di sini Sudah Kalian Bajari Bajari Semuanya Untuk Itu Kita Menguterahkan Kata Sapaan Itu Kita Mau Belajar Membuat Percakapan Dengan Menggunakan Kata Sapaan Tapi Anak-anak Masih Dibantu Dengan Apa Gambar Coba Perhatikan Nah Nih Nanti Anak-anak Sudah Gambar Di sini Nah Gambarnya Di sini Ada Sapaan Siapa Yang ini Siapa Ini Siapa Ini Oh Bu Guru Yang ini Siapa Kita Beri Nama Siapa Rama Nah Ada Gambar Seperti Bu Guru Sedang Bawa Apa Ini Yang Dibawa Bu Guru Nah Rama Sedang Bicara Apa Nah Coba Anak-anak Yang Membuat Untuk Itu Bu Kasih Sampai Dulu Nah Untuk Rama Nah Selamat Pagi Bu Guru Oh Lama Ketemu Bu Guru Pagi-pagi Makanya Mengucapkan Selamat Pagi Bu Guru Tapi Boleh Juga Assalamualaikum Bu Guru Coba Sekarang Bu Guru Nah Dari Bu Guru Kita Buat Kalimat Selamat Pagi Lama Atau Kemudian Menjawab Wa Alaikum Salam Rama Kita Teruskan Ya Untuk Mas Rama Nah Mas Rama Kan Berita Bu Guru Tadi Membawa Apa Untuk Itu Mas Rama Membuat Kata Buku Apa Yang Dibawa Buku Apa Yang Dibawa Ini Karena Buku Setelah Membawa Buku Makanya Mas Rama Membuat Kalimatnya Buku Apa Yang Dibawa Nah Bukunya Menjawab Pertanyaan Dari Mas Rama Oh Ini Adalah Buku Kumpulan Dungin Sudah Selamat Anak Sekalian Jadi Dari Gambar Ini Bisa Juga Dibuat Percakapan Yang Lain Tidak Harus Sama Seperti Ini Namanya Pun Juga Bisa Di Umbar Nanti Nama Lain Ya Untuk Membuat Yang Lain Nah Untuk Itu Akan Bu Ini Lanjutkan Ini Masih Ada Kaitannya Dengan Kata Sapa Kalau Tadi Kalian Me Dua Kalimat Sapa Ani Berdasarkan Gambar Nah Yang Ini Lebih mudah Lagi Karena Sudah Ada Hanya Dihilangi Ya Sebagian Dihilangkan Nah Ini Melengkapi Percakapan Dengan Kata Yang Tepat Kata-katanya Sudah Ada Di bawahnya Disini Nah Hati-hati Loh Anak Kalau Kalian Sudah Ada Jawaban Yang Tersedia Biar Nanti Jawabannya Tidak Dobel Mengerjakannya Lebih Baik Diberi Tanda Boleh Diberi Nomor Boleh Juga Dicoret Nah Itu Terserah Anak Karena Tanda Itu Hanya Untuk Mengingat-ingat Bahwa Jawaban Itu Sudah Dituliskan Coba Tanda Nomor Satu Misalnya Atas Ani Selamat Pak Coba Yang cocok Apa ya Dari Jawabannya Sudah Ada O Ternyata Yang cocok Adalah Selamat Pagi Coba Pagi Ini Tinggal Diletakkan Nah Miu ini Memberi Tandanya Tidak Dicoret Tapi Ditulis Angkanya Dia Tidak Lupa Dia Tidak Dokter Yang Kedua Tadi Bertanya Sama Bapak Andi Bertanya Sama Bapak Sekarang Bapaknya Selamat Pagi Andi Ayo Kita Dulu Nah Nah Yang Wah Yang tepat Yaitu Sarapan Sarapan Sudah Diisikan Nomor 2 Kita Tandai Boleh ya Bicoret Kedanya Dikasikan Anda Selanjutnya Baik Baik Yang Lebih cocok Ada Baik Pak Karena Yang tadi Mengajak bicara Adalah Lapa Selanjutnya Minggu depan Kamu ribu sekolah Ya Apa yang cocok Nah Ini juga sudah Dibu-dibu Tambahin Selanjutnya Ya Pak Kemana Kita Akan Hmm Pak Yang cocok Apa ya Yang masih Masih Nah Ternyata Riburan Selanjutnya Kamu ingin Kemana Aku ingin Pergi Hmm Ke Kebun Binatang Nah Kayak Yang Yang Masih Apa ya Bermisata Dan Tuliskan Disini Selanjutnya Nanti Anak-anak Tidak Usah Bimu Coba Perhatikan Ya 10 Bimu Berhatikan Coba Perhatikan Isian Yang sudah Pertama Pertama Di sini Sudah Dipuliskan Masih Ada Dua Yang Belum Ini Disini pun Juga Masih Hingga Dua Yang Belum Isi Enak Kan Tidak Double Double Kalau sudah Diberi Tanda Kita Lanjutkan Baiklah Kita Akan Pagi Kebun Binatang Ya Tepat Ajak Teman-teman Ya Asyik Terima Kasih Pak Nah Tidak Anak Sekalian Jadi Jangan Lupa Kalau Ada Pilihan Menjawab Yang sudah Ada Pilihan Pilihan Yang sudah Kalian Isikan Kalian Beri Tanda Atau Diberi Nomor Agar Tidak Double Jawabannya Sudah Paham Oke Ya Ayo Kita Lebih Semangat Lagi Untuk Belajar Belajar Pagi Ini Yuk Cukup Bancar Bia Dulu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat